selamat menikmati di sana masih banyak banget belum saya bersihin belum saya habiskan rumput-rumput liarnya menyediakan untuk musim hujan hari ini saya tidak nyiram karena kemarin saya sudah nyiram yang sudah tayang videonya oke dan hari ini saya akan panen-panen sudah siap dengan wadahnya oke teman-teman saya akan memperlihatkan terlebih dahulu ini cabainya satu-satu cuman kalau tidak dipanen sayang sekali kan tadi pagi saya membersihkan ini itu di sana juga ada tomat sedikit ini sampai tomatnya kering tidak dipanen nungguin saya bikin video dan disini juga ini bersemi lagi ya saya itu saya itu apa apa ya namanya ya sedikit-sedikit saya bersihin karena kan airnya sekarang sudah lebih banyak lagi jadi rumputnya juga banyak nah seperti ini misalnya ini rumputnya akan harus dibersihin itu sampai layu teman-teman saya akan pangenin apa adanya disini ada terong juga oke ikuti aja ya keseruan saya untuk panen-panen sore ini kalau panen harus sangat sore ini setengah lima sore ataupun pagi banget karena kalau sudah ada sinar matahari videonya itu kurang bagus itu tips dari saya teman-teman bagi rumah kalian yang di pegunungan mungkin gak masalah masalah ini ya oke selanjut panen-panen di atas disana juga saya akan panen-panen tapi langsung aja ini sudah kelihatan cabai yang baru tanam ini bersemi lagi kalau sudah bersemi ini berbunga kembali tuh ada bunganya ada apa tunas-tunas yang baru maksud saya begitu oke teman-teman ini masih ada disini kacangnya sudah bukan seles semua ya ikuti aja saya panen-panen selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 Saya pindah kuning, aduh bodul sampai kering di tempatnya. Ini tomat cerinya, rada tinggi, eh jatuh, rada tinggi nih teman-teman. Yang jatuh sudah kena ida, kena ida teman-teman. Ini sampai mau roboh karena berat, cabai merahnya sudah merah, sampai nggak ada daunnya. Tuh, lebat kan teman-teman tuh, yang dipanen ada enam, disini masih banyak. Tadi panen timun juga, ini juga mau dipanen teman-teman. Ini memang sudah kurang gizinya, jadi nggak besar. Sudah mau dipanen sama saya, nggak bisa besar lagi nih. Kalau sulit, gimana? Sudah tantepkan pisaunya di dalam. Nah, dapatnya seperti ini, ini sudah saya pindah ke tempe. Apa tempe, teman-teman? Ya, pokoknya ini ya. Nah, macam-macamnya ada cabai merah, cabai besar, ada tomat, ada kubis ungu, ada tomat ceri, ada cabai rawit, ada terong. Nah, di sini ada berapa macam? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ada enam macam, nggak tujuh. Ini beda juga, teman-teman. Tuh, ini tomat mawar. Ada tujuh macam, teman-teman, yang saya panen di sore ini. Tuh. Di sore ini, dapat tujuh macam. Alhamdulillah, teman-teman bersyukur. Tahu nggak apa yang saya rasakan, inilah surga dunia saya. Sebagai, ya, seorang ibu desa ya. Kalau kesulitan apa-apa mau beli, tapi ada di sini, di sekitar tempat tinggal. Itu sangat bersyukur banget, teman-teman. Nggak usah susah-susah beli. Malahan bisa ngasih ke orang. Malahan bisa ngejual walaupun sedikit. Ini timunnya nggak ada, karena tadi pagi sudah panen. Videonya juga ada ya, panen apa aja. Tadi, nggak pagi sih, sore juga. Tapi rada sudah masih ada matahari. Ini sore-sore saya panennya.